Intro Gudang Mebler di SMP Negeri 1 Sumber Keupaten Cirebon terbakar Rabu sore. Pemicu kebakaran ini diduga terjadi akibat adanya korsleting listrik karena kabel yang terkelupas dan menimbulkan percikan api. Api pun langsung membesar dalam waktu singkat karena material yang ada di gudang merupakan barang-barang yang mudah terbakar seperti meja, kursi, dan karpet. Dinas Pemadam Kebakaran bahkan terpaksa menjebol tembok untuk mempermudah pemadaman. Menurut Kepala SMP Negeri 1 Sumber, api yang menyebabkan kepulan asap dengan cepat dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Sementara aktivitas kegiatan belajar siswa terganggu akibat insiden kebakaran. Pihak sekolah pun terpaksa memulangkan siswa lebih awal karena khawatir kebakaran merempet terlebih kepulan asap pekat dari kebakaran membumbung tinggi. Ya kalau menyembuhnya setelah dicek kemudian diseliti oleh yang lebih pemenang, pihak PNN ternyata itu konsleting dari kabel yang terbuka yang disetika kena gosekan bajap, sehingga terpercih kemudian kebetulan di bawahnya ini kan barang-barang yang mudah terbakar seperti karpet, kursi, ada busanya, sehingga ya terjadilah kebakaran. Gudang mebler SMP Negeri 1 Sumber ini rencananya akan dialih fungsikan menjadi ruang ganti siswa saat kegiatan olahraga.